Halo, selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua ya. Eh, Alhamdulillah, jika sehat-sehat semuanya. Masuk ke materi ketiga di pertemuan tiga kali ini ya, di mata kuliah pengantar teknologi informasi atau PTI. Jumpa lagi dengan saya, Eko Harirahmawanto. Di sini saya akan memberikan materi tentang Piranti Luna. Sebelumnya, pasti kalian sudah tahu ya, Piranti Luna itu apa saja. Nah, di sini saya akan menguraikan jenis-jenis Piranti Luna, kemudian ada pembagiannya nanti digunakan untuk apa saja Piranti Luna tersebut. Baik, kita langsung masuk ke capaian pembelajaran di Piranti Luna itu apa sih? Capaian pembelajarannya adalah menyimpulkan konsep Piranti Luna dalam sebuah komputer. Kemudian, menerangkan berbagai jenis Piranti Luna untuk berbagai keperluan. Kemudian, nanti kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan definisi Piranti Luna tersebut, serta mahasiswa mampu menjelaskan cara kerjanya dengan Piranti Luna tersebut. Oke, ini pembelajaran nanti selama satu semester ke depan. Kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu Piranti Luna. Dan seterusnya, nanti kita akan satu step by step akan menuju sampai ke pertemuan ke-16. Oke, referensi utama masih sama. Saya menggunakan buku dari rektor kita, Dr. Isinyur, sekarang sudah Prof ya, Prof Dr. Isinyur Adnursa Sokom-Mkom, beserta Bapak Pulung Nortantio Andono, tentang judulnya Mengenal Dunia Komputer, beliau menulis terbiayah tahun 2013. Serta ada buku lagi tentang Discovery Computer Fundamental, Your Interactive Guide to the Digital World, tahun 2012. Nah, ini outline-nya untuk materi kali ini. Ada Piranti Luna Aplikasi, ada Piranti Luna Bisnis, Piranti Luna Grafis dan Multimedia, Piranti Luna untuk Penggunaan Rumah Tangga, atau Pendidikan, atau mungkin Piranti Luna untuk Komunikasi, serta Piranti Luna untuk Berbasis Web, aplikasi berbasis web. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu Piranti Luna berbasis aplikasi. Apa itu Perangkat Luna atau Piranti Luna? Perangkat Luna memberikan kemudahan bagi pengguna dalam berbagai tugas seperti membuat surat, laporan, atau dokumen, kemudian membuat desain grafis, desain halaman web, menggambar dimensi, dan meningkatkan kualitas video dan audio. Aplikasi software merupakan program yang telah didesain untuk membuat pengguna lebih produktif dalam menyelesaikan sebuah tugasnya. Berikut beberapa kegunaan aplikasi software. Misalkan, nomor satu, membuat aktivitas bisnis lebih efisien, kemudian membantu proyek multimedia dan grafis, mendukung pekerjaan rumah, pribadi, dan pendidikan, memfasilitasi komunikasi. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan nih, dari nomor satu dulu kira-kira apa nih ya? Membuat aktivitas bisnis lebih efisien. Misalkan, bisnis jual-beli. Aplikasi apa nih yang tentang jual-beli? Dulunya kita harus ketemu langsung dengan si penjual dengan si pembeli, misalkan harus transaksi langsung. Sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi yang tinggal klik, selesai, sudah dibayar, barang akan diantar. Jadi kita tidak tahu siapa penjualnya, dan penjual juga tidak tahu siapa pembelinya, tetapi barang bisa dilakukan jual-beli. Barang penjual bisa laku, pembeli juga bisa mengakses dan mendapatkan barang yang diinginkan. Kemudian yang kedua, membantu proyek multimedia dan grafis. Yang dulunya grafis itu membuat gambar di kertas dengan menggunakan pensil, kemudian dilukis di kertas, dan seterusnya. Sekarang sudah mulai ada menggambar di tablet. Bisa menggunakan perangkat, apa namanya, banyak ya. Misalkan ada Photoshop, Corel, dan seterusnya. Kemudian perangkat kerasnya bisa menggunakan pen tablet, dan seterusnya. Kemudian mendukung pekerjaan rumah pribadi pendidikan. Contoh pekerjaan rumah tugas misalkan ya. Tugas itu misalkan diminta untuk membuat rangkuman. Nah rangkuman sekarang kalian sudah mengenal yang namanya aplikasi bisa pakai notepad, bisa pakai Microsoft Word, bisa macam-macam ya. Kemudian di dunia pendidikan tadi ya. Kemudian memfasilitasi komunikasi. Aplikasi yang bisa untuk komunikasi misalkan apa nih? Ya misalkan buat video call, bisa buat teleponan, dengan menggunakan fasilitas internet ya. Ada banyak sekali, baik itu aplikasi berbasis Android, atau aplikasi yang berbasis desktop, atau komputer. Bentuk-bentuk pirangkat lunak, atau piranti lunak aplikasi. Banyak sekali ya di sini ya. Ada package software, ada custom software, ada web application, ada open source, ada shareware, ada freeware, ada public domain. Apa sih perbedaan dari masing-masing jenis tersebut? Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Nah di sini ada package software. Apa itu package software? Perangkat lunak retail yang diproduksi massal, dan memiliki hak cipta, yang memerlukan kebutuhan beragam pengguna. Perangkat lunak tersebut disebarluaskan pada toko retail, atau dengan di web. Ini contoh package software. Kemudian, custom software. Perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus untuk bisnis ataupun industri. Perangkat lunak tersebut biasanya diajukan untuk pengembangan developer kepada perusahaan yang memang kesulitan untuk menemukan perangkat lunak kemasan atau package software. Misalkan apa nih perangkat lunak dalam bentuk software yang sebagai custom? Misalkan nih, transaksi penjualan di sebuah perusahaan X misalkan. Ada enggak yang punya software-nya? Tidak ada. Pasti perusahaan tersebut membuat aplikasi itu sendiri. Misalkan sistem stock barang, kemudian penjualan pembelian, dan seterusnya. Pasti mau tidak mau, mereka akan membuat aplikasi sendiri. Kemudian di sini, ciri khasnya juga membutuhkan tenaga ahli atau programmer untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut. Dengan kebutuhan yang unik, atau lain daripada yang lain, atau kebutuhan yang tidak ada pada perangkat lunak yang ada di kemasan. Web application. Apa itu? Website yang kemungkinan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat dari komputer ataupun device lain yang terkoneksi dengan internet. Nah, di sini misalkan ada web aplikasi itu apa saja? Nanti kalian bisa sebutkan. Misalkan nih, jenis-jenis aplikasi web yang termasuk misalkan ada email, pengelola data, program permainan, dan seterusnya. Kira-kira bisa menyebutkan nggak ya nanti ya? Misalkan nih, aplikasi-aplikasi email, pengolahan kata, program permainan, atau game, dan seterusnya. Nah, silakan nanti kalian bisa menyebutkan. Berikan contoh penerapan web aplikasi pada masyarakat. Misalkan apa ini yang digunakan masyarakat? Dalam bentuk web-based atau bentuk web aplikasi. Nah, di sini ada open source software. Apa saja sih contoh perangkat lunak open source? Open source atau open source software adalah perangkat lunak yang disediakan untuk pengguna memodifikasi dan meredistribusi. Kemudian perangkat lunak open source tersebut tidak mengikat pada batasan dari pemegang hak cipta mengenai modifikasi instruksi, perangkat lunak, dan redistribusi. Biasanya perangkat lunak tersebut dapat diunduh dari internet seseringkali tanpa biaya atau gratis. Itu open source. Berbeda dengan freeware, kemudian shareware, nanti saya akan jelaskan. Contoh misalkan, ada Firefox, ada web browser gratis, dan bersifat open source. Itu contohnya. Shareware. Nah, itu shareware itu apa? Perangkat lunak berlisensi. Nah, ini perangkat lunak berlisensi yang didistribusikan secara gratis pada masa percobaan atau trial. Jika masanya telah habis, maka program tersebut akan menampilkan form isian lisensi dengan tujuan bahwa pemrogram atau program dapat sepenuhnya bisa dipakai jika pengguna itu melakukan atau menginputkan serial number-nya. Lisensi berupa serial number tersebut dapat diperoleh jika pengguna mengirimkan pembayaran kepada developer. Nah, ini contoh-contoh nih yang menggunakan lisensi. Oke, misalkan ini ada siapa sih yang tidak kenal internet download manager atau EDM? Ada yang Corel Draw Graphics Suite 2019 misalkan. Ada versi trial. Kemudian setelah trial-nya habis, harus memasukkan lisensi number atau serial number-nya. Nah, serial number buat apa? Supaya kita bisa memakai secara full versi. Jadi ada fitur-fitur yang misalkan terblok jika tidak memasukkan serial number atau mungkin malah tidak bisa semuanya. Tidak bisa dipakai kalau masa trial-nya telah habis. Oke, itu server. Kemudian, saya mau tanya nih, apakah ini server? Microsoft Office Professional Plus 2016. Apakah termasuk server? Ya, nanti bisa dijawab ya. Oke, saya lanjut lagi. Perbedaannya lagi dengan freeware. Apa itu freeware? Perangkat lunak berlisensi yang disediakan kepada pengguna secara gratis dengan disertakan kebijakan-kebijakan tertentu dalam penggunaannya. Biasanya, kebijakan akan diajukan kepada pengguna saat awal proses instalasi. Namun, ada freeware yang menyediakan perangkat lunak versi premium atau berbayar. Jadi, misalkan nih, freeware itu contohnya misalkan ada aplikasi, ketika kita gunakan itu bisa. Tetapi, tidak ada fitur tambahan. Nah, disini ada freeware yang menyediakan perangkat lunak versi premium-nya. Versi premium itu misalkan berbayar, mau menambahkan sedikit aja, nanti ketambahan fitur-fitur yang bagus yang bisa dipakai secara umum. Nah, itu, kira-kira nih, bisa enggak ya menyebutkan freeware itu apa saja ya, yang menawarkan misalkan versi premium. Misalkan nih, apa ya, di sebelah kanan ini ada Google Chrome, ada lagi antivirus Avira misalkan. Misalkan kalau Avira ber-freeware, itu kita bisa scan antivirus, scan virusnya, kapasitasnya misalkan ratusan ribu virus. Tetapi, ketika kita menggunakan versi premium, mungkin bisa jutaan virus yang bisa terdeteksi. Misalkan seperti itu. Silahkan, kalian nanti bisa menyebutkan satu persatu ya. Oke. Public domain. Perangkat lunak yang diciptakan tanpa hak cipta. Kemudian, pengguna dapat menyalin, menggunakan, atau mendistribusikan ke pengguna lain secara gratis atau free. Jarang sekali pengembang mengembangkan perangkat lunak seperti ini dengan tujuan agar perangkat lunak ciptaannya tidak disalahgunakan atau disperluaskan tanpa izin atau diperjual belikan secara ilegal. Jarang sekali nih ya, pabrik domain itu jarang sekali. Kemudian, piranti lunak bisnis. Nah, bisnis software nih ya. Perangkat lunak aplikasi yang membantu aktivitas bisnis menjadi efektif dan efisien. Secara umum, perangkat lunak tersebut meliputi pemrograman seperti pengolahan kata, spreadsheet, database, presentasi, note, akutansi, manajemen proyek, manajemen dokumen, dan enterprise. Oke. Ini contoh-contoh nih, yang saya dapatkan dari Discovering Computer Fundamental tahun 2011. ada aplikasi Word Processing. Manufakturnya dari Microsoft, Apple, Corel. Kemudian program name-nya dari Word Processing karena dari Microsoft itu disebutnya Word. Apple-nya itu Page. Kemudian Corel itu WordPerfect. Dan seterusnya. Silahkan kalian bisa baca satu persatu ini. Contoh-contoh daftar perangkat lunak versi bisnis. versi bisnis pastinya berbayar. Contoh nih, Word Processing. Perangkat lunak pengolah kata yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memodifikasi dokumen yang secara keseluruhan dapat berisi teks dan gambar. banyak orang menggunakan perangkat lunak ini untuk membuat surat, memo, laporan, proposal, mailing label, berita, dan halaman web. Keuntungan utama dari perangkat lunak, pengolah kata adalah pengguna dapat dengan mudah mengubah apapun yang mereka tulis. zaman dahulu, ketika Word Processing itu belum ada, kita masih menggunakan mesin tick. Mesin tick, ketika kita salah satu huruf saja, boroboro satu kata ya, satu huruf saja, efeknya apa, kita akan menghapus. Tidak bisa dihapus, di-delete itu, tidak bisa ya. disilang, kemudian membuat kata baru di sebelah kanannya lagi, dan seterusnya. Sekarang sudah ada Word Processing dalam bentuk aplikasi yang bisa kita delete, kita ubah semua kita. Keuntungan lainnya, perangkat lunak tersebut juga menyediakan fitur-fitur agar dokumen terlihat profesional dan menarik secara visual. Nah, ini lebih menarik karena apa? Bisa ditambahkan fitur-fitur, gambar, tabel, kemudian diagram, dan seterusnya. Spreadsheet. Perangkat lunak spreadsheet memungkinkan pengguna untuk mengatur data dalam baris dan kolom, serta melakukan penghitungan pada data tersebut. Baris dan kolom biasa disebut worksheet. Secara umum, spreadsheet memiliki fitur dasar untuk membuat atau membantu pengguna dalam membuat edit dan melakukan format pada worksheet. Ini contoh saja, ini ada Excel, Microsoft Excel, dan seterusnya. Nah, di sini di sini ada fitur grafik Excel. Dari ada brand A, brand C, brand B, dan seterusnya. Ada London, Paris, Rome, Madrid, Vienna, Berlin. Kita bisa buatkan dari Excel tadi dibuat menjadi tabel grafik seperti ini. Nanti kita atau diagram batangnya seperti kita bisa lihat ya, oh, ternyata biru itu apa sih? brand A. Brand A ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan brand B pada London, misalkan. Brand C-nya lebih tinggi daripada brand B di London, misalkan. Nah, itu kita bisa lihat. Coba kalau kita hanya melihat apa namanya, tabel yang seperti di sebelah kiri ini ya. Nah, pastinya kita akan memetakan satu persatu. Mana brand yang paling tinggi di brand A? Oh, ternyata ada di Berlin, misalkan. kita langsung bisa tahu dengan menggunakan grafik seperti yang ada di sebelah kanan. Itu akan memudahkan kita dalam bentuk visual. Walaupun ada juga yang suka melihat teks atau tulisan atau angka. Oke, lanjut lagi ke database. Dia merupakan kumpulan data terstruktur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, dan menggunakan data tersebut. Pada database manual, pengguna merekam data pada kertas dan menyimpannya pada filling cabinet. itu pada database manual. Sekarang, berbasis komputer, komputer dapat menyimpan data dalam bentuk elektronik pada media penyimpanan. Bisa seperti hard disk, dan seterusnya, atau bisa langsung ke cloud computing. Oke, lanjut. Perangkat lunak database memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan mengatur database tersebut. Dengan perangkat lunak database, pengguna dapat menambah, edit, hapus, data pada database. Contohnya, misalkan ada Microsoft Access. Dia merupakan perangkat lunak database yang menyediakan fitur dasar seperti membuat tabel, mengurutkan data, mengambil data, dan seterusnya. Ini contoh Microsoft Access 2013. Bisa membuat database seperti di sini. Ada nomor faktur, kode barang, nama barang, satuan, harga, jumlah. Kemudian nanti ada tipe datanya, sort, text, kemudian ada numbering, dan seterusnya. Selanjutnya adalah presentasi, atau presentation. Perangkat lunak presentasi memungkinkan pengguna untuk membantu alat bantu visual guna mengkomunikasikan ide, pesan, dan informasi ke dalam sebuah grup. Perangkat lunak tersebut populer, yang populer digunakan adalah, contohnya misalkan Microsoft PowerPoint, seperti yang saya gunakan untuk presentasi kali ini. Microsoft PowerPoint menampilkan lembar dokumen berupa slide, hasil akhirnya berupa slide show, yang nantinya ditampilkan pada layar monitor atau layar proyektor seperti yang ada sekarang ini, di layar ini ya. Ini saya menggunakan mode slide show. Kemudian ada bisnis software suite. Software suite merupakan kumpulan program individual yang tersedia bersama sebagai satu unit. Bisnis software suite biasanya mencakup program seperti pengolah kata, spreadsheet, presentasi, dan email. Perangkat lunak yang populer digunakan adalah Microsoft Office, Apple iWork, Corel World Perfect Office, dan Google Doc. Keuntungan dari perangkat lunak ini adalah harganya murah dan mudah digunakan. Selanjutnya, Project Management Software. Perangkat lunak tersebut memungkinkan pengguna untuk membuat perencanaan, jadwal, dan menganalisis sebuah proyek. Perangkat lunak tersebut yang populer digunakan adalah konsep dari konsep draw project. Perangkat lunak itu menyediakan fitur manajemen waktu dan budget atau keuangan. Contohnya di sini, contoh Project Management. Ada Project Proposal on Marketing. Durasinya 12 hari. Kemudian ada lagi Evaluation In-House. Durasinya 2 hari. Dan seterusnya. Nanti di sini ada timeline tabelnya supaya nanti kita bisa kita tahu apa yang harus dikerjakan dahulu, apa yang dikerjakan nanti. Seperti itu. Ada lagi Accounting Software. Perangkat lunak yang membantu perusahaan untuk merekam dan membuat laporan terkait dengan transaksi finansial atau keuangan. Perangkat lunak tersebut menyediakan fitur seperti buku besar, piutang, hutang, pembelian, pembuatan faktur, dan penggajian. Perangkat lunak tersebut juga yang populer adalah misalkan Pitchtree, Microsoft Accounting Express, dan mungkin juga ada macam-macam lagi ya. misalkan ada MyOp, dan masih banyak lagi aplikasi yang lain. Ini contoh nih, ada aplikasinya nih, Accounting Software. Nanti di sini bisa melihat daftar harga, kemudian nanti ada penggajiannya juga, nanti bisa, dan seterusnya. Nanti bisa membuat aplikasi seperti ini. Document Management Software. Apa itu? Perangkat lunak yang digunakan untuk sharing, distribusi, dan pencarian data serta informasi melalui dokumen yang dapat dilihat oleh pengguna lain. Umumnya, dokumen tersebut dikonversi ke dalam dokumen dengan tipe PDF, atau Portable Document Format. Perangkat lunak PDF dikembangkan oleh Adopt System, namun ada juga perangkat lunak yang lain yang memungkinkan pengguna dapat melakukan modifikasi dokumen pada dokumen PDF. Misalkan ada aplikasi Nitro, itu bisa memodifikasi dokumen yang ada di PDF. Adalah gini, Enterprise Computing Software. Perangkat yang digunakan atau ditujukan kepada perusahaan besar dengan permasalahan komputer yang besar. Perangkat lunak tersebut umumnya ditujukan kepada unit-unit fungsional seperti sumber daya manusia, akutansi dan keuangan, pengembangan produk, manufaktur, penjualan, pemasaran, distribusi, pelayanan konsumen, dan teknologi informasi. Tiap-tiap unit fungsional tersebut memiliki spesialisasi kebutuhan perangkat lunak. Contoh, Enterprise Computing, ada Database Home, dan seterusnya, nanti ada Host CPU, ada Activision Memory, dan seterusnya. Jadi nanti kita tahu oh ternyata host kita seperti apa, Active Sets-nya, seperti apa, memorinya, kerjanya seberapa, dan seterusnya. Masuk lagi ke Piranti Lunak Grafis dan Multimedia. Di sini ada banyak sekali software-nya. Graphic and Multimedia Software, perangkat lunak yang digunakan untuk membantu orang yang bekerja di dunia desain. Pekerjaan tersebut membutuhkan perangkat lunak multimedia seperti engineer, arsitek, publikasi, dan artis grafis. Perangkat lunak yang populer digunakan adalah Adobe Illustrator, AutoCAD, Photoshop, Adobe Dreamweaver, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah ini contoh daftar perangkat lunak multimedia dan grafis yang mungkin bisa kalian pelajari. Siapa tahu mungkin kalian bisa mengembangkan grafisnya menggunakan software-software yang ada di daftar tersebut. Oke, lanjut lagi. Ada Computer Eye Design atau kita sebut CAD merupakan perangkat lunak canggih yang digunakan untuk membantu membuat desain arsitektur, teknik, dan ilmiah. Sebagai contoh, desain tersebut digunakan untuk perancangan rumah, kendaraan, dan keamanan sistem. Perangkat lunak yang populer digunakan adalah AutoCAD. Kemudian ada Microsoft Visio. Nah ini contoh di gambar paling bawah nih ya. Ada apa namanya, komputer yang digunakan untuk mendesain sebuah arsitek rumah. Interior rumahnya dan seterusnya. Ada lagi aplikasi lain, Paint atau Image Software. Perangkat lunak Paint atau lukis memungkinkan pengguna untuk melukis sebuah gambar, bentuk, dan citra grafis lainnya. Perangkat lunak tersebut dilengkapi dengan fitur pen, brush, ice dropper, dan paint bucket. Guna memudahkan pengguna dalam mengilustrasikan gambar tersebut. Perangkat lunak yang populer digunakan adalah Adobe Illustrator. Ini ada Photo Editing. Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi foto citra untuk mendapatkan kualitas yang tinggi. Kemudian, perangkat lunak ini juga menyediakan fitur dasar seperti crop citra, remove noise, merubah, higher, atau high-light dari gambar, coloring, dan seterusnya. Perangkat lunak yang populer digunakan adalah siapa sih yang tidak kenal atau Photoshop. Contohnya, misalkan ini, ada Photo Editing Software. Ini contoh. Nah, dari gambar ini misalkan bisa dimodifikasi dengan kecerahan gambarnya atau mungkin ditambahkan ada orang di sana dan seterusnya. Nanti kalian bisa memodifikasi dari editing software tersebut, editing foto tersebut. Ini Perangkat lunak pengguna rumahan dan pendidikan. Nah, ini contoh. Contoh pengguna rumahan dan pendidikan yang digunakan dalam software. Ada Personal Finance, ada Legal, ada Tax Preparation, dan seterusnya. Legal, misalkan ada Brother Band, ada Home and Business Lawyer, Will Writer, dan seterusnya. Silahkan, mungkin kalian bisa membaca sedikit demi sedikit atau melihat video saya ini, kemudian bisa dipahami terkait dengan daftar-daftar software rumahan dan pendidikan. Lanjut lagi, Video Audio Editing Software. Video Audio Editing, maksudnya apa sih? Berarti audio itu kan suara, video itu gambar dan suara. Berarti bisa mengedit software yang bisa mengedit gambar, suara, atau suara saja. Dia lebih mudah digunakan untuk dibandingkan dengan perangkat lunak profesional. Pengguna juga dapat menambahkan video, audio dalam bentuk musik, dan film dalam perangkat lunak tersebut. Selain itu, dapat menggunakan sharing dengan komunitas pada halaman web. Perangkat lunak ini digunakan, yang digunakan adalah Windows Live, Movie Maker, dan masih banyak lagi. Ada Travel and Mapping Software. Siapa sih yang tidak kenal gambar pojok kanan bawah ini? Ada Google Map. Travel and Mapping Software memungkinkan pengguna untuk melihat peta dan menentukan rute dari lokasi tersebut. Pengguna juga dapat menampilkan peta berdasarkan pencarian alamat, code post, nomor telepon, dan sebagainya. Pada umumnya, program dapat menggunakan atau menampilkan jarak, waktu, serta biaya yang dikeluarkan. Aplikasi yang populer digunakan ada Google Earth, Google Map, Waze, atau Waze. Itu contohnya. Yang lain ada banyak. Yang lain silahkan kalian bisa cari sendiri di internet. Ini contoh Google Earth. Kita bisa tahu di mana lokasi kita, kita bisa tahu mencari lokasi di seluruh dunia menggunakan ini. Reference Software. Reference Software menyediakan informasi berharga dan menyeluruh bagi semua individu. Perangkat reference yang populer adalah encyklopedia, kamus, dan petunjuk kesehatan atau medis. Ini contohnya, misalkan reference software ya. Ada educational software, perangkat lunak pendidikan yang dikembangkan dengan tujuan memberikan tutorial, pengajaran terhadap keterampilan tertentu. Pada umumnya, perangkat lunak tersebut berupa pendidikan disajikan dalam bentuk games, atau konten menarik agar pembelajaran lebih menyenangkan. Computer Based Training atau kita sebut sebagai CBT adalah pendidikan di mana siswa belajar dan mengerjakan latihan menggunakan perangkat lunak. Nah, sekarang sudah mulai pendidikan sudah mulai menerapkan CBT ini ya. Jadi, tidak mesti datang ke ruangan, tapi bisa melalui perangkat lunak tertentu, kemudian mengerjakan latihannya lewat perangkat lunak tersebut. Ini contoh nih, ada dari code.erg ada kita tahu bagaimana cara kita melooping, cara kita membuat kondisi, mana yang betul, misalkan ke kanan atau ke kiri, dan seterusnya. aplikasi software untuk komunikasi. Salah satu alasan orang menggunakan komputer adalah untuk komunikasi dan berbagi informasi dengan yang lain. Beberapa perangkat komunikasi didasarkan pada sistem software karena perangkat bekerja dengan menggunakan hardware dan media transmisi. Contoh aplikasi software seperti web browser, email, instant message, chat room, text, picture, video messaging, RSS aggregator, blogging, newsgroup, FTP, VOIP, video conference, itu contohnya. Nah, di sini ada alat bantu pembelajaran dan aplikasi web. Wah, apa ini ya alat bantu dan pembelajaran dalam bentuk web? Nah, contohnya misalkan nih, ada learning tool. Mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi secara efektif melibatkan waktu dan latihan. Online help merupakan alat bantu elektronik yang berisi manual pengguna. Kemudian, bagi pengguna yang masih awam tentang program tersebut, dapat menggunakan online help untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Aplikasi web. Apa sih aplikasi web? Dia merupakan situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan software dari komputer ataupun perangkat lain yang terkoneksi dengan internet. Aplikasi web dapat dijalankan menggunakan web browser seperti Firefox, Google Chrome, Opera, dan lain sebagainya. Ini popular web application, misalkan ada Britania, ada Reference, dan seterusnya. MSN, Ekterta, tipe aplikasi software-nya adalah Reference, dan seterusnya. Nah, kira-kira nih, bisa nggak ya, kalau saya minta latihan, sebutkan beberapa perangkat lunak aplikasi selain yang telah disebutkan pada materi ini. Kemudian, jelaskan bagaimana peran perangkat lunak tersebut dalam dunia komputer era masa kini. Kira-kira bisa nggak ya menyebutkan itu ya? Ya, nanti buat latihan ya, silakan nanti bisa dikerjakan, nanti jelasnya saya lanjut di forum, di kulina ya. Oke, cukup presentasi kita kali ini. Terima kasih apabila ada kesalahan-kesalahan dalam bentuk tutor kata saya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabiliya Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.